Intro Ya, awal mulanya saya jadi atlet karena betulan kakak saya atlet juga Lingkungan pada saat itu juga atlet, jadi setiap pulang sekolah saya selalu ikut kakak latihan Sampai pada akhirnya pelatihnya itu lihat saya disuruh ikut latihan terus dilatih oleh pelatihnya Jadi ketika menjadi atlet angkat berat itu, yang paling berat itu sebenarnya bukan latihannya Tapi bagaimana kita harus disiplin soal makanan Semangat hidup saya sudah pasti orang tua saya Karena orang tua saya yang ngedampingin saya dari kecil, dari dimana saya tidak tahu apa-apa Dimana saya berada di titik yang sangat lemah, orang tua saya yang selalu menopang saya Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal Jika kita mau berusaha, kita mampu kok seperti laki-laki, kita mampu bekerja, kita mampu punya pendidikan yang tinggi Saya membuktikan walaupun saya perempuan, saya bisa menjadi atlet angkat berat Bukan hanya sekedar atlet, tapi saya juga mampu berprestasi Saya tidak pernah mau membiarkan diri saya berada di titik 0, karena itu berarti membiarkan saya menjadi wanita yang lemah Di dunia ini saya harus punya manfaat, saya harus berarti Dan di setiap pertandingan yang saya ikuti, saya harus selalu bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia Saya masih punya banyak mimpi ke depan yang ingin saya wujudkan, yang ingin saya capai Kaki saya boleh tidak sempurna, boleh saya cuma duduk di atas korsi roda Tapi saya ingin menikah, saya ingin punya keluarga sendiri Dan dua tahun lagi, saya punya mimpi, saya punya target, prestasi saya harus lebih baik dari dua tahun yang lalu Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih